Persembahan Musa, Matthew 4, nomor 4 Nah, persembahan dengan darah manusia itu Anda dapatkan di mana, gitu Harus ada data, dong Karena yang akan menjadi hakim, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah perkataan Yesus Untuk pengikutnya, kalau tidak ada perkataan Yesus Ya, Anda akan diusir, dianggap kejahatan, karena tidak melakukan kehendak Bapak Kehendak Bapak itu, ya, kurban hewan Nah, hewan lagi-lagi Nah, kalau di Kristen, yang tadinya darah hewan kok berubah jadi darah manusia Dengan asumsi-asumsi yang kemudian Yesus Penebus, Yesus Mesias, Yesus ini, dan seterusnya Yang saya minta, teman-teman, data dalil Karena itu lebih penting daripada narasi yang Anda bangun Silahkan Mungkin saya coba ya, jawab sedikit aja ya Teman-teman Jadi sebenarnya, gampangnya gini Saya juga udah berulang-ulang sampaikan Sebenarnya, ajaran Islam itu kan muncul menawarkan juruselamat yang baru, kan Karena kan prinsipnya ajaran Islam itu, kalau kamu mau masuk surga Kamu harus percaya Allah dan Nabi Muhammad, kan begitu Nah, ajaran sebelumnya harus percaya kepada Yesus Kristus supaya masuk surga Jadi sebenarnya, ini entahkah apa isi ajaran di dalam Kristen, apa ajaran di dalam Islam itu sebetulnya dikesampingkan saja Kenapa harus kesampingkan? Karena inti ajaran itu Kalau kamu mau masuk surga, harus lewat Nabi Muhammad, itu dalam Islam Kristen, kamu mau masuk surga selamat Nah, kitab yang kemudian muncul belakangan, yang namanya Al-Quran Ratusan tahun setelah ajaran Yesus itu Kalau saya bisa bilang, ya itu dibelokkan dan diadaptasi Karena apa? Karena ajaran-ajaran terdahulu itu kan sebetulnya diadaptasi, dirubah Dari yang sudah berjalan seperti itu Misalnya contoh Misalnya di dalam ajaran sebelumnya Sebelumnya, jika itu isyak Sabtu atau sabat atau kita ini digantilah ke Jumat Lalu Yesus digantilah ke Muhammad Jadi sebenarnya kan, ini polanya kan Bisa dibilang menawarkan ajaran, apa namanya, juruselamat yang baru Padahal, padahal Sebelumnya itu ratusan tahun itu dan sudah berjalan Bahwa ajaran yang diturunkan oleh Tuhan Dalam hal ini, melalui Yesus Kristus, Nabi-Nabi Di mana benang merahnya Padahal itu tulisan para Nabi yang sampai sekarang hutuh, tersimpan Namun, dengan adanya Al-Quran, teman-teman mengatakan, oh itu udah dipausukan Itu udah nggak valid lagi Tulisan tangan manusia doang itu Nah, jadikan ajaran baru ini kan menghapus ajaran sebelumnya Nanti bayangkan, seratus atau seribu tahun lagi muncul lagi ajaran baru seperti ini Bagaimana coba? Ya kita logikanya dulu Kalau mengenai konsep-konsep seperti itu Mengenai penghapusan dosa dan lain sebagainya Ya karena teman muslim melihatnya dari kacamata Islam Ya tidak akan masuk akal Karena apa? Ya karena kacamatanya kacamata dari Nabi Muhammad itu Jadi, ya sebenarnya kita disuruh milih sekarang Masalah utama adalah Di dalam Al-Quran itu Ada tertulis sedikit tentang Nabi Isa Ada sedikit tentang Ibrahim Ada sedikit tentang Abraham Semuanya serba Sedikit seolah-olah itu adalah sambungan daripada kita Padahal isinya sangat berbeda Dan bahkan bisa saya bilang Mengadaptasi di belokan ke ajaran yang baru gitu loh Jadi itu yang harus dipahami oleh teman-teman muslim Sebetulnya Kalau memahami ya Kekristanan itu seperti apa Rasul Paulus katakan Untuk memahami Tuhan itu Pahami kasihnya Kalau kamu Saya berdoa Supaya kamu memahami Betapa panjang dalam lebarnya kasih Tuhan Sebagaimana inti sari Injil adalah Yohanes 3.16 Tentang kasih Bapak pada Suruh dunia gitu Nah ini tidak bisa dipahami oleh teman-teman muslim Karena Ya ajaran yang baru tadi itu Nah itu dulu mungkin sedikit dari saya Terima kasih Saya mohon izin Guru Runda Bang Zuma Silahkan Bang Silahkan Oke Tadi yang saya bawa Yang saya ingat Narasinya adalah Kitab terdahulu Dan merujuk kepada Bagaimana Al-Quranul Karim Dikatakan 600 tahun Setelah ada Injil Ya betul Memang itu yang terjadi Tetapi apakah yang lebih dahulu Terlalu merujuk kepada kebenaran Maka itu harus bisa kita pertentangkan Maka itu harus bisa kita pertentangkan Bagaimana kalau kita merujuk kepada sebuah kebenaran Yang dipegang oleh Bapak-Bapak kerja saat itu Teori dari Petolemius Tentang bahwa bumi ini adalah pusat tata surya Itu ke teori yang terdahulu loh Dipercaya ribuan tahun loh 1200 tahun itu Teori Petolemius itu Tetapi ternyata itu salah Dan diperbarui dengan penemuan Geocentris bahwa Matahari lah menjadi pusat tata surya Yang ditemukan oleh Kapernikus Artinya segala sesuatu yang dahulu Belum tentu benar Ketika ada ditemukan kebenaran-kebenaran itu Ya Ini adalah salah satu contoh Kasus ya Terus kalau kita kaitkan dengan kitab suci Bagaimana ketika Dokter Paling Penting di dalam Perjanjian lama Mereka tidak pernah mengorbankan Kita korelasi dan komparasikan Dikaitkan secara tekstual atau kontekstual Dengan perjanjian Kalau ada perbedaan-perbedaan di sini Ini berarti Santukan kontekstual zamannya Ingat Timeline dan historical Waktu itu Tidak mungkin nih Saya kasih contoh nih ya Tidak mungkin Zaman di tahun 1400 tahun yang lalu Hukumnya diterapkan Tahun 1400 sekarang Zaman dulu di Indonesia Saya kasih contoh kasuistik juga Di tahun 45 Sampai tahun 50 Anda pakai motor Tidak pakai helm Itu tidak masalah Tetapi apakah bisa diterapkan Ketika Ketika tahun-tahun sekarang Tidak bisa Artinya perubahan hukum Perubahan syariat Yang dijalankan oleh Nabi-Nabi yang diutus Itu adalah memenuhi konteks Secara kontekstual Zaman Historical Dan timeline-nya Jadi pahami itu Setiap kitab Pasti ada perbedaan Dalam syariat-syariatnya Tetapi yang paling penting Adalah unsur Dari bagaimana Ketuhanan itu sendiri Dan kalau kita Tarik-tarik garis lurus Antara Al-Hur'an Dan Taurah ini Ada garis lurusnya Disana Tuhan tidak terlihat Di dalam Yesaya Tuhan bukan manusia Di dalam bilangan 23 Ayat 19 Artinya disini Di dalam Al-Quran juga gitu Allah berbeda Dengan makhluknya Di dalam Yesaya Dikatakan juga Bahwa Tidak kau samakan Apa aku ini Artinya tidak bisa disamakan Dan ini terkorelasi Dengan ayat Al-Quran ul-Kalim Artinya tidak ada Yang bisa menyamain Di makhluk dunia ini Di alam semesta ini Mungkin itu Silahkan berundah Kalau mau ditambah Artinya dari apa yang Diucapkan oleh Saudara Farhan Bang Farhan Bahwa perubahan itu Terjadi Memang betul Makanya dalam Ajaran para rasul Seperti apa yang sudah Abang juga sampaikan Ya dalam Roma 8 Ayat 3 Menyebutkan juga Bahwa korban itu Harus manusia bang Sebab apa yang tidak mungkin Dilakukan hukum Taurat Karena tak berdaya Oleh daging Telah dilakukan olalah Dengan jalan Memutus anak Dalam daging Yang serupa dengan Daging yang dikuasai Dosa karena dosa Dan hukuman dosa Adalah mati Bahkan dia Makanya dia harus mati Ia telah menjatuhkan Hukuman atas dosa Di dalam daging Ya Supaya tuntutan Hukum Taurat Dikenapi dalam Kita Supaya kita Tidak dikenai Maksudnya Tuntutan hukum Taurat Kan daging Ya dosa harus mati Kan gitu Jadi ini syariat yang baru Ini kan Ajaran para rasul Bapak gereja kami Jadi ya Perjanjian baru Jadi ya Sudah digenapi Bahwa darah Apa Penebus kami itu Juruselamat kami itu Sebagai perjanjian yang baru Ya syariatnya berkembang Kan seperti itu Oke teman-teman Ada yang lagi Tanggapan Kitan Anda bingung Syariat itu adalah Apa yang dijalankan oleh umatnya Sedangkan ketauh kitan Atau ketuhanan itu Artinya ketika manusia itu Merujuk kepada ketuhanan Anda disini Salah perspektif Dan salah argumen Secara fundamental Farhan Oke Saya cuman Oke terima kasih Makanya jangan Makanya jangan ngil Makanya jangan ngil Farhan Yesus sendiri berkata Perjanjian baru itu Daging dan darahnya dia Sementara kalian itu Kalian memang tidak akan Mengerti Karena penebusan kalian itu Mentok-mentoknya Hanya akikah Cuma jadi Gule kambing Itu penebusan buat kalian Seperti itu Kalian hanya dituntut akikah Kami Itu jelas Kami berdalil Tadi udah dibacakan dalilnya Masmur 40 ayat 7 Mungkin kamu telat ya Makanya kamu tadi bilang Tidak ada Terus yang kedua Saya koreksi lagi Tuhannya orang Islam Kamu bilang tidak bisa terlihat Allah kami itu Tidak bisa terlihat Sampai kapanpun Ya Karena yang kami lihat Itu hanya kemanusiaan Yesus Nah Allah kami itu Bersemayam dalam terang Yang tak terhampiri Bukan dalam tempat terang ya Jadi sampai kapanpun Tidak akan bisa terlihat Tapi kamu lihat di ayat Al-Quranmu itu Al-Qiyamah ayat 23 Silahkan buka Surat 75 ayat 23 Allahmu itu akan kelihatan Nanti ada wujudnya Jadi itu menyiram mukamu sendiri Jadinya Pernyataanmu seperti itu Jadi dari tadi Kamu bersalahan terus 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 Siapa namanya ini Tuhan itu memang wujud Tuhan itu ada Mustahil Tuhan itu Tidak ada Justru yang Anda harus kontrol Di dalam iman Anda Itu adalah kita Menuliskan di dalam Wahyu Wahyu 5 nomor 6 Dia melihat Markos Penulis Wahyu Itu kan Markos Penulis kitab Wahyu itu kan Markos Jadi gini Markos ya Oke Jadi di dalam tulisan Markos Kitab Mimpi Yang dikatakan sekarang namanya Wahyu Biar dianggap keren Kayak Al-Quran Di bab 5 nomor 6 Disitu dia katakan Aku melihat Jadi Anda tidak bisa pengkiri itu Aku melihat Binatang seakan-akan Disembeli Bertanduk 7 Bermata 7 Dan itulah Ketujuh Roh Teos Anda harus mengakui Bahwa Tuhan kalian itu Itu adalah roh Dan itu dilihat oleh Markos Itu dilihat oleh Markos Jadi kalau Anda mengatakan Kami tidak bisa melihat Oh iya Dilihat sama Markos Itu Gitu loh Jadi Coba telah lagi deh Telah lagi Konsep ketahanan Kesehatan Ya berarti Oke Masa kan Iya kan Masa gini Kan gini Bukan gini Kurban pakai hewan itu Tadi Makanya Makanya Tadi kan Cuman mengatakan Bahwa saya Bro Zuma Tapi udah Udah pernah Diakikahkan ya Tapi Bro Zuma Ya saya Diakikah Betul Sudah Sudah Ditebus sama kambing Berarti ya Beropakan Kalau akikah itu Bukan tebus-tebusan Bang Di Islam itu Gak ada Gak ada Tebus-tebusan Dengar Dengar Makanya Kalau punya agama Itu Jangan latah Ke agama Orang lain Gitu loh Orang Yahudi Punya agama Menebus dosa Dengan darah hewan Kalian nebeng Kesana Tapi Nebengnya itu Merubah Yang tadi Sahabat kita Jota Mengatakan Ada berubah-berubah Apakah Anda gak sadar Gitu Justru kalian Merubah Ajaran Yahudi Semua Ajaran Yahudi Terkait dengan Akhidah Terkait dengan Syariqat Semua Rubah Padahal Kenapa Jadi Oke Jadi Sampai saat ini Sampai saat ini Kita belum bisa Melihat dari Data-data Kristen Ini teman kita Bahwa Memang Penebusan dosa Itu harus Dengan darah manusia Belum Belum ada Diantar Meskipun diinterkan Silahkan Banta Matius Empat Nomor Empat Yang Masmur Masmur Empat puluh Ayat tujuh Itu bukan Data Berarti Oke Enggak ada Hubungan Hanya Enggak ada Hubungan Dikatakan Begini Engkau Tidak Berkenan Kepada Korban Sembelihan Dan Korban Sajian Kata Siapa Kata Masmur Tapi Tuhan Faktanya Tapi Tuhan Faktanya Minta Apa Minta Apa Ketika Ada Keturunan Yahudi Yang Berdosa Minta Apa Tuhan Minta Manusia Atau Minta Korban Hewan Ayo Jawab Manusia Manusia Keluaran 29 Nomor 14 Tuhan Minta Korban Taisafi Bukan Manusia Brother Jadi Tolong Anda Pahami Antara Apa Yang Tertulis Di Kitab Ngawai Yahudi Dengan Iman Sudara Dimana Tuhan Minta Dimana Tuhan Minta Korban Manusia Dimana Dalilnya Makanya Itu Masmur Masmur 40 Ayat 7 Kan Udah Saya Bacakan Engkau Tidak Berkenan Kepada Korban Sembelihan Dan Korban Sajian Tetapi Engkau Telah Membuka Telinga Korban Bakaran Dan Korban Penghapus Dosa Tidak Engkau Tuntut Kata Siapa Kata Siapa Kata Daud Lalu Sabar Lalu Aku Berkata Lalu Aku Berkata Sungguh Aku Datang Dalam Gunungan kitab Yang tertulis Tentang Aku Suka Melakukan Kehendak Mu Ya Tuhanku Norat Mu Ada Dalam Dadaku Aku Mengabarkan Keadilan Dalam Jemaah Yang Besar Bahkan Tidak Kutahan Bibirku Engkau Engkau Juga Yang Mau Ya Tuhan Keadilan Tidak Kusembunyikan Dalam Hatiku Kesetiaan Mu Dan Keselamatan Darimu Kubicarakan Kasih Men Tidak Kudiamkan Selama Jemaah Tuhan Ini Harapan Makanya Harapan Mas Mereka Harapan Harapan Daud Jangan Jangan Memperkosa Bang Zuma Bang Zuma Justru Saudara Memperkosa Kita Orang Sebentar 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 Ya Bro Zuma Ya Yang Kamu Baca Tadi Bagus Tulis Tulisannya Itu Disitu Tulisannya Tetapi Engkau Membuka Telingaku Betul ya Sementara Tadi Saya Berdalil Engkau Menyediakan Tubuh Bagiku Sesuai Dengan Ibrani 10 Ayat 5 Nah Pertanyaannya Kenapa Orang Yahudi Sampai Mengubah Teks Ini Menjadi Telinga Ini kan Yang Anda Baca Abad 3 Sebelum Masihi Berarti 2300 Tauf Yang Baru 10 Abad Lalu Nah Kira Kira Kenapa Teks Ini Berbeda Dengan Yang Saya Sebutkan Kira Kira Kamu Kan Sebagai Orang Luar Nih Kenapa Teks Berbeda Zuma Ya Kan Di Dalam Kita Al-Quran Sudah Menerangkan Orang Yahudi Memang Gemar Mereka Ditambah Lagi Ibran Ban Hewan Dirubah Lagi Menjadi Kurban Manusia Kamu Udah Fatal Ini Kur'an Mu Sendiri Udah Mengatakan Orang Yahudi Mengubah Nah Hasil Ubahannya Yang Kamu Baca Engkau Telah Membuka Telingaku Yang Aslinya Itu Apa Yang Aslinya Itu Engkau Menyediakan Tubuh Bagiku Itu Yang Dibaca Oleh Para Rasul Yang Terjuang Ini Silahkan Yang Dikutip Dalam Ibrani 10 Ayat 5 Itu Mas Ayat 7 Yang Aslinya Dari Pernyataan Masmur 40 Ayat Mas Soretik Teks Anda Memang Tidak Menemukan Karena Anda Tidak Baca Teks Tua Ginta Tua Ginta Dan Para Rasul Lebih Mudah Dari Kur Aperti Itu Mas 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 40 Tidak Berbicara Mengenai Kurban Tidak masalah Bahkan keturunan Mesias itu harus dari keturunan Daud Yang menulis kitab Masmur Anda bilang tidak masalah Berarti Anda memang tidak berkapasitas untuk membaca kitab kami Kami tidak membaca kitab itu seperti orang Islam Asal cocok logi Sama seperti tadi si Farhan itu fatal ya Dia bilang Allah itu tidak terlihat Baca Al-Qiyamah ayat 23 Allah mau itu berwujud Akan berwujud nanti Sekarang ini mungkin bukan akan berwujud Sekarang juga dia wujud Satu lagi Ya itu artinya Yang berwujud itu adalah ciptaan bro Ya enggak Apa bedanya Apa bedanya Apa bedanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan korek api Sama-sama punya wujud Berarti berarti saudara sudah mengaku Yesus itu ciptaan Tubuh-tubuh kemanusiaan Yesus itu cipta mati Tubuh kemanusiaan Tubuh kemanusiaan Berarti Tuhan pencipta langit dan bumi itu Pernah memiliki tubuh kemanusiaan Bukan pernah Lagi saat ini Melekat Makanya dia disebut sebagai manusia Allah Pada diri sembahan saudara Memang ada aspek kemanusiaannya bukan Ada Berarti ada aspek kelemahannya Tuhan Anda itu Itu seperti kita ada aspek kelemahan Setidak Itulah sebagai Adam yang baru bro Percaya enggak kalau Yesus mengatakan bahwasannya Punya di surga nanti aku tidak Punya hak menentukan siapa yang dikiri Kusap yang dikanan Oke kembali kepada tema Baik Di dalam kejadian kitab kejadian Kejadian 3 Nomor 21 Yang sempurna grup sebelah Membahas ini Disitu Tuhan Melakukan kurban pertama Malam betul Enggak ini kan mas berbicara mengenai Korban pertama Bukan oleh manusia Yaitu Yesus Kristus sebagai Penuh gitu ya Tetapi saya kembali lagi menarik Bahwa pembenaran dosa oleh satu manusia Dalam Yohanes 16 Ayat 15 sampai ke 16 Ya Itu dilakukan Karena di bawah kutub-kutub Taurat Seperti itu Matian Kristus itu mutlak diperlukan untuk menggenapi Nubuat-nubuat lainnya Dimana Lukas berbicara Bahwa dia dinanti-nantikan para raja dan nabi-nabi yang ingin melihat mesias Yang sudah mati Seperti itu Jadi Yesus harus juga menampaukan diri di dalpan mereka Ketika dia mati Nah itu tidak bisa dilakukan oleh hewan bukan Kita pakai nalap saja gitu Oke saya coba untuk membantah Dengan Nalar juga Insya Allah kami umat islam ini benalar Naaf Ibu mengetahui Yesus mesti ketahui 5 ayat 6 Tolong dibaca disana apa Pembual tidak akan Pembual tidak akan tahan di depan matamu Munya disini urut besar semua Berarti Tuhan Engkau membenci Engkaunya urut besar Berarti Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan Kejahatan disini termasuk pembunuhan Tuhan benci pembunuhan yang bersifat manusia Artinya disini Pembunuhan manusia ini Bagaimana mau dikorbankan sebagai manusia Sebagai Tuhan Sedangkan Yudfave aja benci terhadap pembunuhan terhadap manusia Tuhan Yudfave Penci terhadap pembunuhan manusia Sedangkan ini Di dalam konsep kalian Tuhan kalian adalah manusia yang dikorbankan Kira-kira kalau dikorelasikan Yudfave jijik gak melihat ini Pesti jijik Langsung 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 Soalnya Lagi dulu gantian ya Gantian gue Soalnya Ini gak terlap Sebenernya yang diomongin tuh Apa ya Padahal Lepas dari Ini ya Padahal tema saya hari ini Dosa Lepas dari Lepas dari Jadi gini ya Gak apa-apa Saya akan ini Kan akan kembalikan Tapi intinya gini ya Intinya Ajaran Kristen itu Sudah ada 600 tahun Sebelum Muhammad lahir Ya kan Nah Itu sudah ada rentetan Sejarah terjadi Gitu loh Masalah utama Masalah utama Kembali saya katakan Nabi Muhammad Memberikan informasi yang berbeda Dengan apa yang telah tertulis Gitu Intinya Mengatakan bahwa Yang disalib itu Bukan Yesus Bukan Isa Dan dengan itu Menggugurkan semua Apa yang tertulis Di dalam Tulisan-tulisan Terdahulu Gitu loh Jadi apa Otoritas Oke Ada perubahan Tadi Bang Efarhan bilang Akan ada perubahan Perubahan Ya terserah Perubahan yang baik Atau jahat Saya tidak tahu Tapi apa Otoritas orang ini Untuk merubahnya Gitu loh Kalau pada akhirnya Kalau pada akhirnya Dicatat Menawarkan Bahwa dirinya Sebagai juru selamat Yang baru Gitu loh Mengklaim Juru selamat Yang sebelumnya Sudah diyakini Adalah Yesus Kristus Lalu diklaim Untuk dirinya sendiri Itu kan motifnya Anda bisa lihat Seperti apa Itu jadi Apapun yang Anda Bicarakan disini Kalian Kacamata Yang sudah Dipengaruhi Itu mana Suah kejadian Yang Kita sudah pahami Ini contoh ya Di dalam kitab Injil Lukas Menulis begini Setelah saya Meneliti Saya melakukan Apa namanya Wawancara Dengan para saksi-saksi mata Ya kan Saya menuliskannya Dengan terperinci Teratur kepadamu Supaya kamu percaya Itu sudah terjadi Pada abad pertama Ya kan Tapi teman muslim bilang Lah Masa tulisan manusia Katanya Kalian percaya Katanya begitu Injil itu Adalah hasil tulisan manusia Kata teman-teman muslim Begitu Nah Masalah utamanya lagi Ada Harusnya Sebuah buku Baik itu buku apapun Harusnya diterima sebagai Karya tulis ya Karya tulis siapa penulisnya Ya kan Lalu dilihat Korelasinya satu dengan yang lain Gitu Jangan dengan dalih bahwa Ini saya punya kitab suci Yang turun dari langit Ya kan Kita tidak tahu saksi matanya Segala macam Ditulis dengan bahasa yang berbeda 600 tahun kemudian Mengisahkan sesuatu cerita Yang sudah Divalidasi dengan tulisan dari Lukas Tiba-tiba Tulisan yang diakui Itu mengaburkan Atau Menggugat Yang sudah Mutlak Yang sudah final Coba teman-teman Kurban Tentang Yesus Tentang apapun Ya sudah dipengaruhi Dengan pikiran itu tadi Sangat sulit Untuk kita menjelaskan Apapun Kepala Karena pada akhirnya Olak gitu Kembali saya Kayaknya sudah pusing Untuk saat ini Terima kasih untuk Yang ngasih koin Dan kepada yang sudah memberi kesempatan Saya mau istirahat Oke Saya serahkan Sudah datang Bang Gurunda Ya Bang Gurunda juga sudah datang Gurunda Malikir saya Dan Bang Kayapas Makasih semuanya Dan terima kasih Bang Zuma Jumlah Farhan Thank you Bro Farhan Bro Farhan tadi bagus ya Kalau berpikiran demikian Saya kasih saran ya Saya kasih komentar Bahwa Tuhan membenci pembunuhan Ya benar Tapi kita perlu tahu Dan kita perlu sadari Meskipun Yesus itu Taruhlah perkataan Anda benar Yesus itu mati Tapi dia bangkit bro Artinya impas Allah membangkitkan juga Yesus Nah tapi Kalau kita pikir Ada ajaran yang lain ya Ini di agama lain ya Saya tidak menodoh satu agama Ini ada yang mengajarkan bahwa Orang yang mau dibunuh ini Diganti stunman Dan stunmannya itu mati Sampai tahun Ada yang melukirkan nasibnya Dan dia tidak bangkit Dan dia juga tidak jelas Di surga atau dimana Nah makanya Yang merencanakan ini Sebenarnya masuk 340 KUHP Ini kena Pasal pembunuhan berencana Kayak Ferdi Samboy Yang merencanakan ini Mestinya kena 340 dia Di Borgol harusnya Nah Kemudian masalah lagi Yang disebutkan sama Bang Juta Tadi Luka seandainya Quran itu pasti gak tahu Karena saya yakin Oknum Pembunuhan berencana ini Yang tadi kena Pasal 340 KUHP ini Ini pasti Mengenukil dari Apa yang ditulis Luka Makanya tulisan lukas ini Lebih detail Yang mengutip-ngutip Dari tulisan lukas ini Gitu Kurang lebih itu ya Silahkan Bang Malikil Oke Saya sedikit ya Kayafas Untuk memahamkan Kamu Bagaimana konsep Di dalam Masmur 5 6 dan 7 Itu ya Di sana dikatakan Apa Dikatakan Dikatakan Bahwa kejijikan Jadi gini loh Pembunuhan Engkau membinasakan Orang-orang yang berkata Tuhan jiji melihat Petumpahan darah Dan penipu Itu merasa jiji Yuk kita berpikir sehat Yuk gunakan Artinya ketika Tuhan jiji Dengan Pertanyaan Darah Padahal itu hanya Manusia biasa Manusia penipu Bahkan kebanyi Tetapi ini Ada Tuhan Yang ditumpahkan darahnya Coba Masuk akal gak Yuhidfave Benci terhadap Penumpahan darah Tetapi ini ada Tuhan Yang ditumpahkan darahnya Ini kalau dialog Di apa Di diskusi akademis Ini namanya Contradiktif Error Sebuah kontradisi Salah yang luar biasa Di sini Jadi kalau kamu mengaitkan Oh terus kamu membawa-bawa Kitab syuci Al-Quran Dengan mengatakan Ada yang di Oh itu bisa terbukti Secara kronologis Kalian saja Tidak memahami Bebel kalian Bagaimana ketika Yesus sudah berubuat Kalau memang Nubuatnya benar Dan dia bangkit Yang bangkit adalah Oknum yang sama Maka tidak akan Ada muridnya yang lari Karena muridnya yakin Kalau Yesus itu Akan dibangkitkan Ya Bermasalah ya Jaringannya bermasalah Kemana teman-teman Terjadi lagi Pemutusan Selma Gini aja Atau dialihkan aja Pindah rumah Selma Room siapa gitu pakai Makasih teman-teman Kayaknya mesti pindah room Sudah gak Gak ini lagi nih Gak stabil Makasih Pindah rumah Pindah rumah Pindah rumah aja Birimnya bang Zuma Bang Zuma itu Kayaknya bisa Bang Zuma Buka rumah 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 Nanti saya kesana Oke 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 Selamat tutup aja Thank you Selma Selamat malam Selamat sehat selalu Bye Bye Selamat menikmati I'm never gonna give it up Selamat menikmati 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 Selamat menikmati